Intro Brazila itu sesuatu sindrom yang dialami oleh perempuan menjelang pernikahan Jadi itu sindrom pranikah ya Dan sindrom itu termasuk nervous, termasuk jadi senewan sendiri Senewan biasanya ya, stress sendiri gitu juga Karena ingin memiliki the wedding of their dream Jadi mimpi wedding yang perfect banget Jadi karena ingin meraih kesempurnaan itu jadi kayak semuanya perintilan, detail segala macem Jadi kayak bikin pusing Ya di film ini memperlihatkan bahwa ketika kita udah deket-deket pernikahan tuh biasanya cewek tuh kena sindrom Brazila ini Untuk mendalami peran Aang ini, apa ya? Kalau aku sih memang harus ketemu orang yang mirip-mirip sama karakter ini Sebenernya karakter Aang ini pasti di setiap circle pertemanan juga ada gitu Sedikit banyaknya Ngobrol lagi sama mereka mempelajari gesture tubuhnya seperti apa Terus mereka juga punya bahasa-bahasa yang ajaib Seperti rempong, alemong, seperti apa lagi? Maka rena Maka rena Apalah gitu banyak banget lah Ya itulah paling seperti itu Ketika aku ditawarkan peran yang udah gitu fun banget, sesuatu yang berbeda Yang kayak oh my god terus di lapangan yang what? Kita selalu deg-degan ya? Gitu Jadi pas udah tau oh kayak Kirana ini fabulous Nantinya kamu punya gang jadi sosialita Wow kapan lagi jadi sosialita Punya gang yang fabulous tuh kayak dimana-mana followersnya banyak gitu Jadi oh kayak kapan lagi ngambil peran seperti itu gitu loh Dan karena menyenangkan banget deh Jadi observasi terus kita juga ya lirik-lirik denger-dengar dikit melihat Ngitip-ngitip sikap-sikap beberapa sosialita ini Dan tentunya agak sedikit dramatisir sedikit dari Kirana Trilery itu ada sosok yang disemprot sama Shiladara aka Kay Ya seru itu tuh awal mulainya juga gak tau akan ada scene seperti itu Dan tapi ya karena saya mendalami peran itu totalitas Dan itu salah satu yang menyenangkan dan gak ketebak Apakah ini sebuah tantangan terbaru gitu loh Dan aku percaya Semesta kalo merestui akan kembali ke saya gitu Kalo aku sih Karena aku tau limit aku seperti apa gitu Jadi ketika dikasih tau perannya seperti ini Kalo misalnya aku pikir oh ya aku bisa kayak ini memerankan ini Dengan segala observasi dan proses reading dan lain sebagainya Tapi kalo misalnya ternyata memang dari akunya juga gak Maksudnya ngomong kayak aduh kayaknya gak bisa deh gue Gak akan diambil mau honornya sebesar apapun juga Takutnya ntar kan akhirnya mengecewakan semua pihak Semoga yang nonton akan tertawa dan merasa senang Karena selain ini film yang sangat menyenangkan Ada pesan-pesan yang bagus banget dibalik film ini ya Jadi harus banget nonton 1 Agustus ajak teman kamu Terutama yang mau menikah Untuk lakinya juga Jadi 1 Agustus semoga diterima dengan baik Dengan positif dan Ya 1 Agustus Wajib Hai! Saya Rafael Tan Saya Amy Saras Jangan lupa tonton film Brightzilla Tanggal 1 Agustus 2019 Bakal ngamuk di seluruh bioskop di Indonesia Gak ada lu cinta Haaa Fabulous!